Intro Healthy and strong leaders Lima tahun ini kita akan atur Apa yang Tuhan mau bicara sama kita Kita akan atur susun dengan baik Supaya kita bisa belajar sama-sama Dan kita mulai dengan tahun 2020 Dengan ini, healthy heart Katakan sama-sama healthy heart Lagi healthy heart Saudara, rencana Allah Itu luar biasa buat kita Apapun boleh terjadi Walaupun dunia sedang kacau balau Tapi rencana Tuhan tidak akan terpengaruh dengan semua itu Memang rencana Allah bukan rencana kita Banyak orang kecewa Saya berdoa tapi Tuhan gak kasih Saya minta tapi Tuhan gak buat Bisa jadi ya Bisa jadi rencana kita beda sama rencana Tuhan Tapi yang pasti rencana Tuhan itu pasti terjadi Karena itu yuk kita pelajari rencana Tuhan Buat kita apa Kita pelajari supaya kita bisa mengerti Dan kita mengejar rencana yang Tuhan mau kerjakan buat kita Cara Tuhan bukan cara kita Kalau kita pakai cara kita terus Maka kita frustasi Yuk kita pelajari Gimana cara yang Tuhan mau untuk kita hidup Supaya saudara dan saya bisa berkemenangan Apa sih rencana Tuhan buat saudara dan saya Rencana Tuhan buat kita yang pertama Ada banyak sekali ayat Beberapa saya ambil disini Ulangan 28 dan 13 bahwa Tuhan bilang ini Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor Engkau akan tetap naik dan bukan turun Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu Selalu dihubungkan dengan firman Tuhan Selalu dihubungkan dengan firman Tuhan Bukan dengan ide kita sendiri Bukan dengan mau-maunya kita Yuk pelajari firman Apa sih yang firman Tuhan bilang Sebab dia mau jadikan kita kepala dan bukan ekor Naik dan tidak turun Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini Kau lakukan dengan setia Janji yang lain Tuhan berjanji bahwa kita punya hari depan Yeremia 29 ayat 11 Sebab aku ini mengetahui Rencana-rencana yang ada padaku mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rencana damai sejahtera Dan bukan rencana kecelakaan Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan Saudara Tuhan mau hari-harimu ke depan penuh harapan Yang setuju kata namanya Dunia boleh makin rusak Dunia boleh makin kacau Tapi percayalah orang yang berharap sama Tuhan Hari-harinya akan selalu penuh harapan Matthew setuju bilang ini Setiap orang yang mendengar perkataanku ini Sekali lagi dihubungkan dengan firman Tuhan Dan melakukannya dia sama dengan orang yang bijaksana Yang mendidikan rumahnya di atas batu Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu Jadi ternyata banjir bukan cuma ada di Jakarta Tapi firman Tuhan juga menceritakan itu Tetapi rumah itu tidak akan rubuh Sebab dididikan di atas batu Saudara orang yang berharap sama Tuhan Sama orang yang tidak kenal Tuhan Sama-sama hidupnya tetap ada masalah Setelah kita ikut Tuhan bukan gak ada masalah Masalah ada Tapi Tuhan berjanji Bahwa kita tidak akan rubuh Yang setuju kataan amin Hidup saudara, hidup saya, hidup kita Tidak akan rubuh Yang setuju kataan amin Gak akan rubuh Kita akan tetap kuat Asal yuk kita perhatikan Firman Tuhan apa sama kita Tuhan berjanji yang utama adalah gini Dia berjanji bahwa Yohanes 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Atas saudara dan saya Sehingga dia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya padanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Tuhan berjanji Kalau kita percaya sama dia Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Hidup sesuai firman Maka kita akan beroleh hidup yang kekal Kasih karunianya berlimpah sama kita Memberikan keselamatan buat saudara dan saya Yang setuju kata amin Yang luar biasa Ayat Ini juga dasyat Roma 8 Ayat 38-39 Sebab aku yakin Baik maut maupun hidup Baik malaikat-malaikat Maupun pemerintah-pemerintah Baik yang ada sekarang Maupun yang akan datang Atau kuasa-kuasa Baik yang di atas Maupun yang di bawah Ataupun suatu makhluk lain Tidak akan dapat Memisahkan kita Dari kasih Allah Yang ada dalam Yesus Yesus Tuhan kita Saudara Tuhan juga berjanji Bahwa tidak ada yang bisa Memisahkan kita dari kasih Tuhan Saya Merenungkan firman ini Dan saya amin Saya aman Kenapa? Saya tahu Tuhan jaga saya Sayanya lemah Sayanya bisa kepleset Sayanya bisa kecewa Tapi Tuhan berjanji Tidak ada apapun yang bisa Memisahkan saya dari kasih Tuhan Dia yang akan selalu mendapatkan saya kembali Mendapatkan saudara kembali Dia yang akan membawa kita kembali Kepada Tuhan Yang setuju ke Tuhan amin Ya jadi saya percaya Kasih Allah yang akan memelihara kita Bukan kuat dan gagah kita Itu janji Tuhan yang luar biasa Gereja-gereja boleh punya kasus macam-macam Saya juga sedih Saya marah bacanya Ada yang kasus keuangan Ada yang kasus seksual Ada yang kasus macam-macam Ribut sana ribut sini Kita juga bukan yang sempurna Tapi kita marahkan dengar itu Kita kecewa Harusnya gak begitu Ya Tapi apapun yang terjadi Janji Tuhan Tetap akan terlaksana Pada orang yang terus berharap sama Tuhan Amin Nah bagian Yang Tuhan mau untuk kita perhatikan Itu hati kita Bagaimana supaya janji ini Bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya Bagaimana supaya rencana Allah ini Bisa tidak meleset dalam hidup kita Tuhan minta kita jaga hati Katakan jaga hati Amsal bilang begini Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situ terpancar kehidupan Kita baca sama-sama Dua, tiga Jagalah hatimu Sekali lagi Jagalah hatimu Sudah sudah hafal dengan gambar ini Jaga hati Kenapa jaga hati? Karena ternyata pikiran sadar Pikiran bawah sadar Pikiran sadar Pikiran bawah sadar Ini pikiran sih Ini yang di hati Nah yang ternyata apa yang kita tahu Cuma menentukan 10% dari hidup kita Tapi yang menentukan 90% dari hidup saudara dan saya Adalah apa yang ada di hati saudara Yang kadang-kadang Saudara gak sadar Tapi itu yang mendrive Hidup saudara Makanya kita bilang Jaga hati dengan segala kewaspadaan Karena dari sini Terpancar kehidupan Kehidupan itu bukan memancar dari sini Hanya 10% Kehidupan memancar dari sini Kalau hati kita sehat Hidup kita sehat Kalau hati kita sakit Hidup kita sakit Kalau hati kita pahit Hidup kita pahit Kalau hati kita gembira Hidup kita gembira Amen Karena itu Alkitab bilang Jaga hati Yang harus dijaga adalah hati Filipi bilang ini Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran dan perasaan Yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Harusnya di sini ini Isinya apa? Pikiran dan perasaan Yang ada dalam Kristus Yesus Kalau di sini harusnya begitu Kita bahas idealnya ini Sepanjang tahun ini Kita akan bahas ini Bagaimana supaya hati kita bisa terjaga Bagaimana supaya pikiran Dan perasaan yang ada dalam Kristus Yesus Itu ada pada kita Karena tanpa itu Saudara kita tidak bisa menghadapi dunia ini Dunia ini makin hari makin kacau Dunia ini makin hari makin bikin kecewa Memiliki cara berpikir Dan cara hidup yang seperti Yesus Adalah satu-satunya harapan Buat kita Untuk melihat hidup kita Melihat keluarga kita jadi lebih baik Saya ulang ya Memiliki cara berpikir Dan cara hidup seperti Yesus Adalah satu-satunya harapan Gak ada yang lain Kalau menurut saya Maafkan kalau sudah tidak setuju Tapi menurut saya Gak ada yang lain Sudah mau coba yang lain Boleh menurut saya Sudah akan frustrasi Sudah akan mentok Sudah akan kecewa Tapi satu-satunya harapan kita ini Cara berpikir Dan cara hidup seperti Yesus Itulah satu-satunya harapan kita Untuk bisa melihat hidup kita Dan keluarga kita jadi lebih baik Kalau gak susah saudara Susah Amin Gak gampang loh Terlalu banyak yang mengecewakan Terlalu banyak yang bikin surah pahit Di dalam Yesus itu bukan hanya ada Cara hidup yang memulihkan Tapi di dalam Yesus Itu juga ada kuasa Allah Itu yang membuat Itu satu-satunya harapan Bukan cuma Kata-kata bijaksana Bukan cuma tuntunan hidup Tapi juga kuasa Allah ada di sana Amin Nah Sudah lihat ini Conscious mind Boleh ikutin saya 10% 90% Lagi 10% 90% Sekali lagi 10% 90% Sekali lagi 10% 90% Supaya suruh ingat Masalah terbesar saudara dan saya Kita disini loh Bukan dikurang tahu Tapi disini yang ada masalah Nah Sudah lihat ini Sudah sudah lihat ini Ternyata 50% Dari semua yang kita putus Setiap hari Itu Sudah otomatis Jadi Tidak perlu mikir lagi 50% Dari semua sikap kita Itu sudah Nomantis Sudah tidak perlu mikir Bangun tidur Ku terus Saudara sudah tidak mikir lagi Ngomongnya ku terus Mandi Sudah tahu Waktu mandi Sudah mikir enggak Enggak loh Waktu makan Kalau ada yang sudah makan Pakai sumpit Mikir enggak Sementara buat orangnya Enggak pernah pakai sumpit Itu keajepan dunia Bagaimana sudah bisa Ambil beras Satu Nasi satu Pakai sumpit Orangnya Kok bisa Buat suruh Bisa Sudah enggak mikir Otomatis Otomatis Betul enggak Ada yang waktu pakai sumpit Mikir lagi Enggak Latihan dulu Pertama aja Yang susah Setelah itu Tidak pernah mikir Otomatis Sikat gigi Enggak pernah mikir Otomatis Bahkan kalau diteliti Otak kita pada saat Melakukan yang 50% ini Seperti orang tidur Seperti orang tidur Enggak mikir Tidak ada gejolak Di otak Bayangin Otaknya enggak kepake Saudara Saudara masuk ruangan ini Enggak mikir kan Langsung ke tempat Yang saudara Sudah biasa duduk Betul enggak Enggak mikir lagi Saya mau kemana ya Kecuali Sudah belum biasa Yang sudah biasa Langsung Dia sudah tahu Kemana Kakinya melangkah Enggak mikir Tidak ada gejolak Di otaknya Amen Waktu sudah keluar Nanti ada tanda Sale Enggak mikir Masuk Enggak mikir Enggak perlu mikir Kenapa Otomatis Nah yang bahaya adalah Waktu Hati kita juga Merespon dengan Cara otomatis Perhatikan baik Yang bahaya adalah Waktu hati kita Merespon dengan Cara otomatis Ditegur Langsung marah Padahal Tegurannya baik Tapi langsung marah Kenapa Enggak mikir Saudara Pokoknya Begitu ditegur Saya emang Enggak seneng ditegur Saya emang Enggak seneng ditegur Jadi begitu ditegur Pasti marah Kalau dipuji Pasti seneng Enggak usah mikir Padahal yang muji Jilat-jilat pantat kita Maaf kata-kata Saya pantat Jilat pantat Ada yang kata lain gak ya Jilat Jilat Begitu Dia Dia menjilat kita Kita seneng Yang penting dipuji-puji Hati-hati orang yang suka Dipuji-puji Kebiasaan dipuji Seneng terus Begitu gak dipuji Kecewa Begitu gak Dapat pujian Kecewa Kenapa? Otomatis Bahas perut Langsung marah Otomatis Dilirik dikit Langsung marah Padahal yang ngelirik Ya kebetulan Aja begitu Tapi matanya Begini pak Langsung marah Gara-gara Dilirik Coba Suruh Perhatikan Ada hal-hal Tentunya Membuat Saudara Dan saya Otomatis Marah Yang bahaya Lagi kita Kalau otomatis Tiap liat Orang senang Kita jadi susah Tiap liat Orang susah Kita senang Satu yang saya Perhatikan di Indonesia Beda sama di luar negeri Adalah begini Kalau di luar negeri Kalau lagi bahas bencana Semua yang di TV Muram mukanya Saya gak tahu Tapi muka muram Hanya di Indonesia Kalau lagi bahas bencana Yang di TV Bisa ketawa-ketawa Suruh perhatikan deh Petugas-petugasnya Bisa ketawa Lagi menjelaskan bencana Saya cuma bingung Wow Jalan keluar kita Untuk mengatasi ini Adalah begini loh Kita harus sadar dulu Bahwa hati kita ada problem Kalau menurut pak Tapi saya gak ada problem Puji Tuhan Kalau suruh Gak ada problem Tapi kalau sampai kita ada problem Kita harus sadar dulu Karena selain Tuhan Gak ada yang bisa tolong saudara Selain Tuhan Gak ada yang bisa tolong saudara Orang lain cuma bisa menyampaikan Orang lain cuma bisa menasehati Tapi bagian saudara Untuk mau menyadari dulu Dan mengakui dulu Sebelum kita menyadari Dan mengakui Maka gak ada yang bisa berubah Dari hidup kita Waktu suruh mulai menyadari Iya ya Saya harus berubah Maka ini dulu Yang terjadi perubahannya Wah luar biasa Kekal selama-lamanya Sudara Ini kita ganti Kita ganti dengan apa Firman Tuhan Nah kalau suruh sudah sampai sini Tapi ininya belum berubah Disini masih ada Old Self image Maka yang suruh akan alami Begini Frustasi Saudara tahu Tapi suruh gak jalanin Saudara tahu harusnya gak marah Tapi saudara marah Saudara tahu harusnya suruh gak usah pahit Tapi saudara pahit Frustasi kita Kenapa Karena kita sudah tahu Cuma dia gak punya kekuatan yang besar Dia cuma sepuluh persen Sembilan puluh persennya Masih Old self image Yang lebih parah Lima puluh persennya Masih otomatis Membenci Lima puluh persen Masih otomatis Mudah tersinggung Lima puluh persen Masih otomatis Gampang ambek Gede ambek Lima puluh persen Tetap masih otomatis Begitu ada tanda sale Kita masuk Nah Alkitab bilang apa? Ternyata menjaga hatimu Dengan segala kewaspadaan Itu bicara begini Observe your heart Observe Artinya apa? Selidiki hatimu Artinya apa? Amati hatimu Yang harus kita lakukan Kalau kita begini Coba amati hati kita Waktu kita mengamati hati kita Kita sedang membuat lubang disini Supaya firman Tuhan Bisa masuk ke bawah Kita lagi mulai buat lubang Semakin banyak kita mengamati hidup kita Semakin banyak lubang Ini yang dibilang merenungkan Kita amati Ada kata bijak yang bagus sekali Kalau lihat arus besar Kayak banjir kemarin Arus besar kan Jangan sampai kita ke bawah Setuju? Kalau lihat arus besar Yang kedua Jangan coba-coba Nahan arus Kecuali saudara Dr. Strange Oke Jangan coba-coba Tahan arus Saudara akan kehantam arus Kalau sudah lihat arus besar Amati arus Pelajari arus Supaya saudara tahu Apa yang harus kita lakukan Amin Waktu suruh Waktu suruh marah Amati marah Amati Kenapa saya marah Kenapa tiap kali bahas perut saya tersinggung Coba diamati Coba dipelajari Disinilah suruh akan menemukan akar di hati suruh Suruh akan menemukan ada masalah apa di hati saya Karena kalau gak ada masalah suruh tidak perlu marah kan Kalau gak ada masalah kita gak perlu tersinggung Kenapa tiap kali Lihat ya Yang membuat kita marah Biasanya itu itu lagi Kata-kata itu itu lagi Area itu itu lagi Orang yang itu itu lagi Kalau sudah begitu kita mulai pelajari Kenapa ya Tiap lihat mukanya Saya enek Nah suruh mesti lihat Belajar Oh ada yang salah Suruh harus mengakui Ada masalah di hati saya Itu 50% kesembuhan mulai terjadi Ada yang salah di hati saya Saya tiap kali dengar suara papi saya Marah rasanya Kesel rasanya Tiap kali dengar ini Saya marah Saya kecewa Coba pelajari Kenapa kita marah Kenapa kita meledak Kenapa kita jatuh Disitu-situ lagi Sudara Sudara bisa pelajari semuanya Nah Alkitab bahkan bilang begini Matius 18 Ad 2 Ada cerita tentang ini Maka sujudlah hamba itu menyembah dia Katanya Hamba yang punya utang besar Sama raja Dia mau bayar Tidak bisa Terus dia sujud Hamba itu menyembah rajanya Sabar tuanku Segala hutangku Akanku lunaskan Lalu tergeraklah hati raja itu Oleh belas kasihan Akan hamba itu Sehingga dia membebaskannya Sehingga dia membebaskannya Dan menghapus hutangnya Jadi raja ini Aduh kasihan Ya udahlah lo bebas Lo gak usah bayar hutang Tetapi ketika hamba itu keluar Dia bertemu dengan hamba lain yang berhutang Seratus dinar kepadanya Jauh lebih kecil Dia menangkap dan mencekik kawan itu Katanya Bayar hutangmu Ini cerita tentang ini Orang yang sudah diampuni Dia tahu dia sudah diampuni Tapi dia gak bisa mengampuni orang lain Ini cerita orang yang dia sudah dimaafkan Dia marah sama orang lain Ini cerita orang yang bisa baik Sama orang-orang tertentu Tapi sama orang-orang tertentu Kasarnya Merendahkannya luar biasa Kok bisa gitu ya Di satu sisi waktu ketemu raja dia sopan Waktu ketemu raja dia baik Tapi kenapa Waktu ketemu sama temannya Kasar sih Dicekek lehernya Bayar cepat Baru aja lu diampuni Kok gak bisa berbagi pengampunan Udahlah gue juga baru dikasih lunas Udahlah cincail buat lu juga Lunas Kok gak bisa Sudah lihat ini Selama kita gak beresin hati Maka kita gak pernah bisa Pulih hidup ini Hidup kita gak bisa menang Saudara bisa kayak ramah di luar Saudara bisa bercanda Wah humoris di luar Di rumah serius Tegang Kasar Kenapa Gak selamanya ini Bisa ditutupi loh saudara Dalam banyak kasus Kita bisa tutupin ini Kita bisa tutupin Betul gak Kita bisa pura-pura Karena kita tahu Itu gak bagus Kita tahu Gak boleh begitu Tapi begitu Di rumah Di rumah Dan orang-orang terdekat kita Kenapa Di situ kita udah gak ada kontrol Di situ kita Apa adanya Di situ kita gak sembunyiin apa-apa Yang keluar yang 90% langsung Kasar Di depan jemaat Saya bisa jaga Di bawah curi uang Lagu tadi bagus ya Tersinggung gak Saudara Kalau tersinggung Bukan lagunya yang salah Ada yang salah Di hati kita Lagu kurang ajar Lagu kayak gitu Dinyanyiin Emang gereja udah paling benar Gereja gak paling benar Tapi lagu itu benar Halo Halo Betul gak Oh iya Kita harus akui itu Kita seperti hamba ini gak Yang begitu keluar Kelakuan beda Nah Tuhan Yesus pernah punya pengalaman juga Yang kita harapkan kan begini saudara Yang kita harapkan adalah begini Ini semakin dibuat masuk Kesini Dia turun kesini firman Tuhan Nah ini yang lama Harus dibuat saluran juga Supaya ada lubang-lubang keluar Supaya yang jelek-jelek ini bisa keluar Kepaitan-kepaitan Kemarahan Kekecewaan Yang pasti kita pernah alami Yang pasti sedang kita alami Yang pasti akan terus kita alami Ini punya saluran keluar Kalau gak numpuk disini Meledak Sudah pernah lihat septic tank meledak Untung kotoran usia gak seperti kotoran kebo Gasnya banyak Kalau kotoran sapi itu banyak itu meledak Bam Waduh luar biasa Jangan sampai meledak Kotoran manusia Yang saudara simpan Kotoran hidup kita Jangan sampai meledak Buat saluran keluar Nah ini yang akan kita bahas setahun ini Kenapa? Saya mau bilang gak ada satu cara pintas yang mudah Tidak ada Kalau saya bilang surara Percayalah Dengan cepat kita beresin Saya membohongi surara Kalau benar begini Pendeta anda perlu jatuh-jatuh surara Kenapa pendeta jatuh? Nah gampang Tapi bisa Tapi Tuhan berjanji menyertai Tuhan berjanji kita akan jadi kepala dan bukan ekor Dia berjanji keselamatan jadi bagian kita Dia berjanji dia tidak akan meninggalkan kita Bisa katakan bisa Amen Setahun kita akan pelajar ini Supaya kita tahu bagaimana mengeluarkan ini Bagaimana memasukkan ini Supaya disini firman Tuhan Disini firman Tuhan Kalau disini sudah mulai pikiran dan perasaan Kristus itu ada pada kita Maka nih 90% hidup kita ditentukan oleh apa yang benar Orang boleh menyakiti saudara Surah akan punya kemampuan mengampuni Orang boleh bikin apapun juga Surah akan telah punya pengam Kemampuan mengasihi Amen Kenapa? 90% sudah disini Nah ini yang kita mau berjuang sama-sama Yang mau katakan amin Dan saya berdoa Tahun ini Kita semua akan mengalami healthy heart Yang setuju katakan amin Katakan healthy heart Lagi healthy heart Lagi healthy heart Waktu hati sehat Hidupmu sehat Keluargamu sehat Masa depanmu sehat Waktu hatimu gembira Hidupmu gembira Keluargamu gembira Masa depanmu gembira Kita selesaikan yang sakit-sakit ini Amin Nah Tuhan Yesus pernah punya pengalaman Saudara Lihat ini Matius 15 Kemudian datanglah beberapa orang farisi Dan ahli taurat Dari Yerusalem Kepada Yesus Dan berkata Kenapa murid-muridmu Oh gitu kan Menuduh Melanggar adat istirahat Nenek moyang kita Mereka tidak membasu tangan Sebelum makan Marah Saudara Terus Tuhan waktu lihat Murid-murid yang gak makan Dia bilang ini Tetapi jawab Yesus pada mereka Kenapa kamu pun melanggar Perintah Allah Demi adat istirahat Nenek moyangmu Apa sih yang Tuhan maksud Kenapa Tuhan bahas ini Karena gini loh Saudara dan saya Mesti mengerti bahwa The big problem kita tuh ini Masalah terbesar kita tuh ini Bukan yang lain Contoh Saya waktu pilih telana Saya setuju pilih telana ini Kenapa Sebentar ya Ada polong di lutut Dan beberapa Saya rasa Mungkin keberatan Pendeta Kok telana Polong-bolong Kenapa saya pakai ini Saya mau tanya Kenapa suruh marah Saya yang pakai telana Bolong Saya yang masuk Angin dengkulnya Kok saudara yang marah Orang farisi Bilang begini Karena mereka gak cuci tangan Tuhan bilang Kenapa kamu melanggar Perintah Allah Demi hal-hal begitu Kenapa kamu gak jaga hati Demi hal-hal yang begitu Saudara pikir gini Tapi pak Telana itu yang bagus Lurus tanpa lubang Jangan ketat-ketat pak Itu kan menurut saudara Abad 17 Inilah tanda pria Cara berpakaian pria Oh iya Ini bangsawan Ini cowok baru Ini maco Pakai stocking Pakai wik Ini Pakai kehormatan Sudah bisa lihat Ini yang Tuhan maksud Gini loh Kenapa kamu melanggar firman Demi adat istiadat Adat setiap Adat setiap Suku beda Tiap jaman beda Halo Saya gak bilang Pakaian ini paling benar Bukan Saya sengaja pakai ini Supaya saya mau Ceritain ayat ini Sama saudara Bahwa seringkali Kita bahas Sesuatu yang gak esensi Seringkali Kita gak bahas akar Kita urusin yang lain-lain Akar gak dibenerin Tetep pahit Hidup saudara Saya minggu depan Pakai telana gak bolong Tetep sudah akan pahit Sudah akan menemukan lagi Hal lain Rambutnya Pak Kurang hitam Pendeta harusnya Jangan banyak huisnya Kayak begitu Kenapa? Ada yang salah di hati kita Ada masalah disini Bukan di orang Tapi dia kalau ngomong gitu Pak Bukan masalah dia ngomong Ada yang salah di hatimu Amin Itu yang Tuhan bilang Bukan soal gak cuci tangan Ada sesuatu yang lain Lihat nih Hai orang-orang munafik Benarlah nubuat yesaya tentang kamu Bangsa ini memuliakan aku Dengan bibirnya Padahal hatinya jauh daripada aku Lu nyanyi-nyanyi luar biasa Tapi hati lu jauh Percuma mereka beribadah kepadaku Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan Ialah perintah manusia Yuk jangan ngoprek-ngoprek Cuma sekedar di adat istiadat yuk Yuk oprek yang esensi Yuk oprek akar Apa itu? Hati Dan tahun ini kita akan banyak bicara tentang itu Sudah tau? Ada masanya dimana Kalau mamanya saya ada disini Mami saya pasti setuju Dia gak judging orang Tapi dia bilang ini Perlu perjuangan buat mami bisa lihat Perempuan pakai telana panjang ke gereja Buat dia gini Perempuan harusnya ke gereja Pakai rok Itu yang diajar selama bertahun-tahun Itu yang masuk disini Dari zaman dulu Lihat-lihat kalau kita ngoprek disana terus Kita lupa benahin hati Ada satu masa Dimana pendeta-pendeta kotbah Rambut gak boleh di highlight Karena itu lambang pemberontakan Rambut gak boleh spike Sudah tau spike? Maafkan yang sudah mulai menipis Tapi spike itu yang berdiri-berdiri begitu Karena itu tanduk lucifer Saya cuma bilang Wow, lihat nih Bagaimana kita bisa pakai ayat-ayat Untuk memperjuangkan selera kita Saya bukan bilang berarti boleh pakai pakaian sembarangan Bukan juga Berarti boleh tidak usah pakai pakaian di tempat umum Jangan, pakailah pakaian selalu saudara Amin Tapi yang saya mau beritahu gini Seringkali kita akhirnya gereja ngurusnya cuma itu semua Ributnya disitu Ditegur rok kurang panjang Ditegur kenapa pakai telana panjang Ditegur rambut kenapa spike Rambut kenapa highlight Kita bahas itu semua Kita lupa bahas hati Karena itu tahun ini kita mau bahas hati yang setuju kata amin Amin Lihat ini, terus jawab Tuhan Yesus apa Lalu Yesus panggil orang mau banyak Sini, sini, sini Dan berkata kepada mereka Dengar, dengar, dengar Perhatiin ini, perhatiin Lu jangan gagal disini lagi Bukan yang masuk dalam mulut yang bikin orang najis Tapi yang keluar dari mulut itu yang bikin kita najis Yang bikin lu bermasalah sama Tuhan itu bukan telana lu bolong apa enggak Tapi hati lu Itu yang bikin kita punya masalah apa enggak sama Tuhan Nanggap maksud saya Yang bikin lu punya masalah sama Tuhan bukan nada bicara dia Bukan Bukan cara ngomong dia Bukan cara melirik dia Bukan Yang bikin lu punya masalah itu bukan dia Yang bikin lu punya masalah sama Tuhan itu hati lu Oke Terus Tuhan bilang nih Lihat Tuhan agak kesel kayaknya sampai sini Tidak tahukah kamu Bahwa segala sesuatu yang masuk dalam mulut Turun dalam perut Terus dibuang di jamban Orang-orang Jamban Tuhan ngomong jamban Tuhan agak kesel Semua orang juga tahu dong Yang masuk mulut dibuang di WC Yang setuju ketanamin Kenapa sampai Tuhan tekenin Tuhan agak kesel kayaknya Lu kayak gak ngerti aja Jadi kenapa sih lu urusin yang begitu-begitu terus sih Pakaian sama model ganti-ganti nanti liat aja Gaya rambut ganti-ganti liat aja Enggak usah diurus Yang kamu urus ini Tapi apa yang keluar dari mulut Berasal dari hati Itu yang menajiskan Itu yang kamu harus urus Karena dari hati timbul semua pikiran jahat Setuju? Oh saya pendeta tapi hati saya ada pikiran jahat Ada Muka suruh kok kayak heran Muka suruh gak ada ya? Luar biasa suruh memang Di hati ada pembunuhan Perjinahan Percabulan Pencurian Sumpah palsu Hujat itu loh masalah kita Karena hati ini isinya Pikiran jahat Pembunuhan Perjinahan Percabulan Pencurian Sumpah palsu Dan hujat Ini 90% menentukan hidup kita Yang lebih gawat 50% otomatis Ngambil duit orang Itu seringkali otomatis Sudah gak usah pakai dipikir Bayangin Nemu handphone Oh puji Tuhan dari surga luar biasa Otomatis Tidak ada gejolak di otak kita Mungkin Itu yang menajiskan Tapi makan dengan tangan Yang tidak dibasuh Tidak menajiskan orang Tuhan bilang Halo Maafkan saya Kalau saya ganggu Sudah pakai telan bolong Maafkan saya Saya setuju Kita disini perlu Ya ini sopan juga sih Sebetulnya Tapi maksudnya Maafkan saya Kalau saya ganggu Tapi kita mau bicara disini Hey Jangan sibuk Ngurusin orang yuk Ngurusin akar yuk Ngurusin hati yuk Amin Karena sudah Ngurusin orang Akan ada lagi Yang bikin sudah kecewa Adalah Kapan hati lu beres Ciri hati yang bermasalah apa Mudah galau Dikit-dikit tersinggung Dikit-dikit marah Dikit-dikit kecewa Itu Ciri orang punya masalah di hatinya Ciri hati yang bermasalah apa Punya gangguan emosi Marah Pait Pait Halo Malu Minder Malu Karena pernah punya pengalaman yang Gak enak Malu Kita takut Kalau itu orang tahu Takut Takut ditinggal Tuhan Takut mati Takut Oh Akhirnya itu membuat hati kita bermasalah Putus asa Halo Akhirnya menjadi gangguan kepribadian Bisa kebayang Kalau begini kita membangun keluarga Keluarga seperti apa yang kita bangun Sudah-sudah nonton Joker Saya sudah pernah tanya ini kan Nontonlah Joker Dia kemarin menang penghargaan Kalau menurut saya bakal menang Oscar Pemeran utama prianya sudah menang Hadiah kemarin Golden Globe Menurut saya Oscar dia pasti dapat Menurut saya Maafkan kalau salah Saya tidak sedang bernubuat disini Tapi bagus Suatu kali ada orang Cerita sama saya Dia mau bunuh diri Waktu saya bilang Kamu sudah nonton Joker Dia bilang Itu pak Habis nonton itu Saya nangis Hidup saya seperti Joker Joker cerita tentang anak yang baik Yang dibesarkan sama mama yang sakit Sakit jiwa Akhirnya anak ini Jadi sakit jiwa Belum lagi dia tinggal di lingkungan dunia Yang penuh penghakiman Penuh sakit juga Anak ini semakin confirm Menjadi Tumbuh menjadi sakit jiwa Jadi penjahat Yang legend Legendaris Musuhnya Batman Pernah Nanti mungkin lawan Superman Kenapa kita jadi bahas kesana Saya juga kurang tahu Oke Sampai gangguan kepribadian Berapa banyak saudara Jadi pribadi-pribadi yang terluka Gara-gara di rumah saudara Sudah dilukai terus Tapi saya tidak mau bahas ke masa lalu Saya mau bahas hari ini dan ke depan Karena Tuhan bilang Hari depan kita cerah Penuh harapan Yang setuju kata amin Tuhan punya janji Tuhan punya harapan buat saudara dan saya Dia punya rencana Untuk kamu jadi kepala dan bukan ekor Kamu naik dan bukan turun Yang setuju kata amin Karena itu Ayo pulihkan hati Supaya janji Tuhan Terkenapi dalam hidup saudara dan saya Sekalipun kita orang yang sudah dikuduskan Tapi percayalah Kalau saya sih mengalami ini Hati kita pasti pernah Pasti sedang Dan akan terluka Karena hidup ini memang melukai Ada banyak orang yang tanpa sadar Atau sadar berbuat salah sama kita Amin Kalau enggak pandai-pandai mengelola hati Wah kita yang babak belur saudara Kita yang hancur Orangnya ketawa ketiwi Kitanya Bawang bombay Nangis bombay Amin Nah ini dia Apa yang tidak kita bereskan Itu akan menunggu di masa depan loh Kenapa kita harus beresin Karena apa yang tidak kita bereskan hari ini Pasti nunggu di masa depan Maafkan saya Pernahkah saudara perhatiin Orang-orang sepuh Orang-orang senior Saudara-saudara senior kita Sepuh kita Di akhir Masa-masanya Wah keluar semua kotoran dari sini Keluar semua Kenapa Enggak diberesin Nunggu di masa depan Maksudnya saya mau bilang gini loh Menaruh pikiran dan perasaan Kristus Di hati kita Itu satu-satunya harapan Buat saudara dan saya bisa melihat Hidup kita menjadi lebih baik Keluarga kita menjadi lebih baik Satu-satunya harapan Kenapa Saudara bisa tunda Membereskan Dia akan nunggu di masa depan Kenapa Numpuk saudara Menjaga hati itu apa Tadi menjaga hati punya arti tadi Memperhatikan Mengamati Kedua menjaga hati Punya arti ini Besits Artinya apa Mengepung Mengelilingi Hati kita Dikelilingi hati kita Dikelilingi Sekali lagi saya bilang Kenapa harus dikelilingi Tidak ada Satu jalan pintas Yang mudah Yang saya bisa berikan Kecuali saya mau berusaha Membohongi Saudara Tidak ada Satu cara Rumus terbaik Yang saya bisa berikan Kenapa Sebab kita masing-masing Pribadi yang berbeda Cara yang bisa buat saya Belum tentu pas Yang bisa kita buat apa Yuk kelilingi kita Dengan banyak hal Yang baik Saudara yang harus Memilih sendiri Saudara yang harus menentukan Buat hidupmu Karena selain Tuhan Tidak ada yang bisa Tolong saudara Saya tidak bisa Saudara harus memutuskan sendiri Mana yang saudara mau lakukan Mana yang saudara mau masukkan Bagaimana Saudara mau buang ini Saudara yang harus memutuskan sendiri Sepanjang tahun ini Kita akan dikelilingi dengan ini Pemulihan dan menjaga hati Itu hasil dari Mengelilingi Hati kita dikelilingi oleh Pengajaran Disiplin pribadi Mau melatih diri Pelayanan Mau belajar mengasihi Mau belajar praktek Apa yang kita tahu Waktu kita praktek Kita menurunkan firman Tuhan Yang kita tahu Masuk ke sini Mengampuni Komunitas itu penting Komunitas yang mengingatkan Waktu kita Enggak sadar Kita diingat Hei Bukan orang itu yang salah Loh Hati lu yang salah Hei Bukan Dia yang salah Hati kita Yang bermasalah Amin Yang terakhir Respon Bagaimana Saudara merespon Terhadap semua yang terjadi Dalam hidup ini Keputusan ada di tangan kita Hati saudara Bukan tanggung jawab orang lain Hati saudara luka Atau sembuh Bukan tanggung jawab orang lain Itu semua Gimana Respon kita Keputusan kita Berapa banyak yang mau jaga hati kita Sepanjang tahun ini Healthy heart Mau ya Mau ya Amin Pegang hati Bilang ini Healthy heart Healthy heart Sepanjang tahun ini Yuk kita sama-sama Belajar bagaimana mengelola hati ini Ada kelas nanti Ada bahan sateduh nanti Sateduhnya Nampak hanya sebulan Mungkin begitu Gak setahun Dua tahun Tiga tahun Kekalan Gak Ya kan Potong Supaya kita Kelilingi yuk Diri kita yuk Bagaimana mengelola hati ini Sebab saya percaya Kalau Tuhan Kasih ini sama kita Dia mau mengerjakannya Buat saudara dan saya Dia mau Supaya kita Punya healthy heart Amin Boleh beri tepuk tangan Buat Tuhan kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih